Sedara, pelayanan, mama saya sama papa saya, sedara kalau pergi ke pulau saya, dari ujung pulau saya sampai ke ujung pulau saya, sebut namanya biar papa saya, anaknya Lukas, kita diperlakukan dengan spesial. Dijemput, dibawa, dirawat, sedemikian rupa. Tapi hati-hati sekarang. Nah, sedara-saudara yang saya kasihi, yang ketiga adalah bahwa janji Tuhan itu juga pasti kita alami, yang ketiga, yang keempat berikutnya adalah, bahwa setiap orang percaya, Tuhan sediakan pendolong dan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Salah satu contoh kelemahan yang paling mendasar adalah kelemahan dalam hal berdoa. Maka ada Roma jelaskan, kita mungkin lemah dalam hal berdoa, kita gak pandai susun kata-kata. Saya selalu kasih ilustrasi tentang itu ngkong-kong, ini oe, Tuhan ini oe, Tuhan ini oe. Dia datang di gereja, masuk ke gereja, dihadap ke gereja, ini oe, pulang. Besok Tuhan ini oe, pulang. Dia gak tahu doanya seperti apa.